Intro Berlatar di sebuah sanggar tari Carita Yuteh dibimitian dengan memperlihatkan kepada seorang pelatih tari yang sedang melatih para murid-muridnya Kemudian setelah sesi latihan selesai lantas para murid pun mulai beranjak pulang Akan tetapi sang pelatih memanggil salah satu muridnya untuk tidak pulang terlebih dahulu Muridnya itu bernama Serena gak pake gomes ini parasnya Si pelatih pun mengatakan Dari tadi aku perhatikan nampaknya kau sedikit tegang dalam gerakan Maksudnya si pelatih ingin mengkoreksi dan memperbaiki gerakan-gerakan tari yang dilakukan Serena saat sesi latihan tadi Kemudian si pelatih pun menyuruh kepada Serena untuk berbalik ke arah cermin Sekarang aku ingin kamu mengatur pernafasan untuk sedikit lebih tenang Nah awalnya si pelatih memang benar mengajari Serena beberapa gerakan yang salah tadi Namun selang beberapa menit Tangan si pelatih mulai kurang ajar Dimana si Toblo ini mencoba merabar-rabar bagian bujur alias bokong Serena yang seksi itu Serena yang menyadari hal tersebut mulai merasa risih Namun Serena berpura-pura tidak tahu dan seakan-akan baik-baik saja Setelah semua murid-muridnya sudah pergi Lantas si pelatih langsung menuju ke arah mobilnya untuk beranjak pulang Akan tetapi saat dirinya mau menyalakan mobil Si pelatih pun harus berapatkan masalah Dimana mobilnya tiba-tiba tedaek hurung alias tidak mau menyala abangku Ya dengan terpaksa si pelatih pun kembali masuk ke sanggar Sambil menelpon istrinya karena ia akan datang terlambat ke rumah Tanpa ia sadari ternyata dari arah parkiran Terlihat sesosok bayangan yang sedang memegang senjata tajam Sementara si pelatih yang sudah berada di dalam Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu Dan ketika dibuka si pelatih sangat terkejut Melihat seseorang bertopeng yang menggunakan jas hujan Indomaret Sambil memegang pisau Si pelatih yang sangat ketakutan pun langsung menutup pintu dan menguncinya Namun ketukan pun semakin terasa ketika pintu itu digedor-gedor sangat keras Sehingga membuat si pelatih harus menjauh dari pintu Dan tiba-tiba sosok yang sama Ternyata sudah berada di belakangnya Dan langsung menusukan pisau Tepat mengenai cangkeng si pelatih Disini ia mencoba memohon-mohon agar dirinya tidak dibunoi Mengingat masih ada istri dan anaknya yang harus dinafkahi Kemudian sosok itu pun membuka topengnya Yang ternyata si pelatih mengetahui dan kenal siapa orang di balik topeng tersebut Setelah membuka topengnya Tanpa banyak omong-omong orang itu pun langsung menghabisi si pelatih dengan cara Menusukan pisau dengan membabi buta Singkat cerita pada keesokan harinya Serena yang baru saja bangun tidur Dirinya pun melanjutkan aktivitasnya layaknya orang normal Seperti mandi, modol, make up, bermain dengan anjing kesayangannya dan belajar Singkat cerita Natalie, malam pun poek Saat musim panas Terlihat Serena yang memakai baju kuning Mendatangi acara pesta para remaja akhir balik di sebuah rumah Dimana pada pesta tersebut Mereka semua sangat bersenang-senang dengan menikmati sebotol amer Setelah menenggak beberapa gelas alkohol Serena yang sudah merasa tidak kuat lagi Akhirnya ia memutuskan untuk pulang duluan Bahkan mau berjalan pun dirinya sangat kesulitan Sampai-sampai nabrak meja Kemudian Serena pun meminta kunci rumahnya pada seorang wanita Bernama Carla, ini babang Osna Terlihat si Carla sedang sibuk cipokan bersama kekasihnya Setelah kunci rumahnya diberikan kepada Serena Lantas Serena pun langsung pergi dari situ Dengan kondisi sempoyongan Akan tetapi saat berjalan menuju rumahnya Tiba-tiba datang dua orang pria yang tadi kenal Kebetulan sedang melintas Dimana kedua pria itu memberhentikan Serena yang nampaknya sedang abok Disini salah satu pria yang berjenggot Awalnya berniat baik dan ingin memesankan ojek untuk mengantar Serena pulang Namun pria yang memakai topi itu malah sebaliknya Dimana ia ingin berniat buruk pada Serena Dengan kondisi jalanan yang sangat sepi Pada akhirnya kedua pria itu membawa Serena yang masih dalam keadaan mabok Entah mau dibawa kemana Sesampainya di rumah kedua pria itu Pria yang memakai topi bernama Jack Mulai mencicipi tubuh seksi Serena di atas kasur Akan tetapi selang beberapa menit kemudian Akhirnya Serena tersadar dari maboknya Ia pun langsung memberontak Sampai-sampai Serena menggigit tangan Jack hingga berdarah Akibat dari itu Jack menjadi marah Dan mengeluapkan kemarahannya dengan cara memperkaos Serena secara brutal Hingga kebrutalan itu sampai-sampai membuat Serena tak sadarkan diri Sementara teman Jack yang bernama Miles pun mulai panik Ketika melihat Serena sudah tak sadarkan diri Lantas Miles pun mencoba mengecek nafas dan denyut nadi Serena Nah disinilah kepanikan mereka pun semakin menjadi-jadi Dimana setelah dicek Ternyata Serena sudah tidak bernafas lagi Sehingga mereka berdua pun saling menyalahkan satu sama lain Tak bersenang lama Datanglah salah satu teman mereka yang bernama Scott Dirinya juga ikut terkejut ketika melihat sudah ada seorang wanita yang terkapar di kasur Disini Miles mencoba berbohong dengan mengatakan Bahwa wanita ini duluan yang tiba-tiba datang dan mencoba menyerang kita Bahkan wanita ini menggigit tangan Jack hingga berdarah Jadi terpaksa aku harus membuatnya pingsan karena wanita ini sangat kurang ajar Scott yang mendengar penjelasan dari Miles percaya saja Kemudian Miles pun meminta bantuan kepada Scott untuk membawa wanita ini Dan menghilangkan seluruh barang bukti Akan tetapi Scott enggan menolong mereka Sehingga Jack pun mulai membujuknya dengan mengatakan Jika kau mau membantu kami Aku berjanji kau akan masuk tim baseball kita Mendengar hal itu Scott pun langsung membantu mereka Lantas mereka bertiga pun langsung mengeluarkan tubuh Serena yang sudah tertutup selimut Namun tiba-tiba Serena kembali tersadar hingga membuat Jack terkejut Dan secara tak sengaja si Jack malah memukulnya menggunakan tongkat baseball Hingga kepala Serena mengeluarkan darah Mereka yang mengira Serena sudah benar-benar tewas Lantas mereka pun menyimpannya di dalam bagasi mobil Dan mereka berniat mau membuang jasadnya Namun ketika berada di dalam mobil Scott yang baik berniat akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Karena Scott masih menganggap omongan Jack memanglah benar bahwa Serena lah yang salah Namun Jack menolak niat Scott untuk memanggil polisi Hingga membuat mereka berdua malah berdebat Dan dari perdebatan itu Akhirnya Scott sadar bahwa Jack lah yang salah dalam kejadian ini Maka dari itu Scott tidak bisa memaksakan niatnya Karena ia juga tidak mau temannya mendekap di dalam penjara Hingga pada akhirnya mereka membuang jasad Serena di tepi jalan dekat tong sampah Dan meninggalkannya begitu saja Kemudian selang beberapa hari saat Scott sedang gogoleran di kasurnya sambil membuka laptop Terlihat dirinya mencoba mencari tahu informasi tentang gadis hilang melalui internet Dan ketika membuka salah satu website Bisa kita lihat banyak sekali wanita-wanita yang hingga kini belum ditemukan Namun permasalahannya bukan itu Scott hanya ingin tahu apakah Serena masuk daftar orang hilang tersebut Setelah scroll sampai mentok Scott pun merasa lega karena Serena tidak terdaftar orang hilang Tak berserang lama terdengar suara seseorang yang mengetuk-etuk pintu sangat keras Akan tetapi saat dibuka tidak ada seorang pun dibalik lawang Tentu saja hal itu membuat Scott sangat ketakutan Dan tiba-tiba HP miliknya berdering Ternyata yang menelpon adalah kekasihnya Saat menelpon entah bagaimana bisa pacarnya ini tahu Kalau Scott sedang dalam keadaan gelisah dan ketakutan Ya mungkin dari hembusan nafas Scott yang tidak biasa Jadi pacarnya itu bisa tahu kalau Scott sedang panik Maka dari itu pacarnya pun mencoba datang ke apartemen Scott untuk menemani dia Setelah selesai menelpon Lagi-lagi suara ketukuan pintu itu terdengar kembali Ternyata itu adalah Miles yang datang ke apartemen Scott Dengan tujuan ingin menenangkan dirinya semenjak kejadian pembunuhan itu Miles juga sama dimana ia juga merasa gelisah bahkan kejiwanya hampir terganggu Maka dari itu ia mencoba curhat pada Scott yang merupakan lulusan psikologi Ia dengan harapan bisa membantunya Padahal sebenarnya Scott juga sama merasakan ketakutan atas kejadian kemarin Sementara si pelaku utama yaitu Jack Toblo terlihat dirinya malah asik berolahraga di gym bersama seorang wanita Bisa kita lihat dari raut wajah dan sifatnya Seperti tidak ada rasa bersalah atau ketakutan sedikit pun kejadian kemarin Kemudian setelah selesai berolahraga Jack dan wanita itu pulang dengan berjalan kaki Namun saat di tengah perjalanan Jack pun mulai mendapatkan keanehan Dimana dirinya menemukan botol yang bekas ia minum saat bertemu Serena di tengah jalan Namun Jack masih merasa santai dan menganggap hal itu bukanlah apa-apa Kembali ke apartemen Scott Disini Miles mulai bercerita Akibat kejadian kemarin Malam harinya saat aku sedang molor Aku mendapatkan gangguan dimana aku mendengar suara seperti orang yang sedang menggaruk jendela rumahku Dan orang itu tiba-tiba mengetuk-ngetuk pintu rumah Namun setelah dicek aku tidak menemukan siapapun disana Tapi aku hanya menemukan sebuah garpu dan bola baseball Tak hanya itu Aku juga melihat selimut yang digunakan untuk menutupi jasad Serena sudah berada di rumahnya Yang lebih menakutkan tiba-tiba selimut tersebut bergerak Seperti ada sosok di dalamnya yang ingin berniat balas dendam Di saat Scott dan Miles masih mengobrol Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu apartemennya Seketika membuat mereka terdiam Lantas Scott pun mencoba memberanikan diri untuk mengeceknya Yang ternyata itu adalah pacarnya Scott Yang bernama Trini Di sini Trini tidak peduli dengan keadaan Scott yang saat itu sedang gelisah Mungkin dengan kehadiran Trini bisa membantu meredakan ketakutan yang dialami oleh kekasihnya Namun Scott malah dibuat emosi setelah tahu bahwa Miles menyuruh Jack untuk datang ke apartemennya Tanpa seizin dari Scott Ditambah Trini juga tidak keberatan jika Jack datang ke apartemen Scott Malahan dirinya terkesan senang Beberapa saat kemudian Akhirnya mereka semua sudah berkumpul di kolam renang Yang ternyata Jack tidak datang sendirian Yang malah membawa kekasihnya yang bernama Sandy Terlihat mereka berdua sedang asik ngojai bersama Sementara Scott dan Trini hanya duduk di pinggir kolam Begitu juga dengan Miles yang sedang bersantai bersama teman Sandy Yang bernama Wendy Ini benget Nah di sini Miles pun mencoba mengajaknya mengobrol Namun si Wendy tidak mengiraukan perkataan dari Miles Dan tetap menikmati persantainya Saat itu Trini mencoba menanyakan kepada Scott Sayang apa sih yang membuatmu merasa resah dari awal kita bertemu Lantas Scott pun mulai menceritakan apa yang baru saja dialaminya Scott mengatakan Saat aku sedang bekerja di depan laptopku Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk-getuk pintu Namun saat aku mengeceknya tidak ada seorang pun disana Mendengar cerita dari Scott Trini pun berusaha berpikir positif Mungkin saja itu hanyalah orang isang Trini juga masih bisa cecengesan setelah mendengar cerita itu Atau mungkin Trini menjawab kayak gitu Untuk menghibur kekasihnya Supaya ia terlepas dari kekeresahannya Sementara Miles yang masih bersama Wendy Terlihat dirinya terus berusaha mengajak Wendy untuk mengobrol Namun Wendy sendiri tidak memperdulikan semua perkataan dari Miles Karena merasa gara randeng di tadi ia jelas mengerocos baik Maka dari itu Wendy pun mencoba pergi berenang Melihat hal tersebut Miles pun tidak tinggal diam Ia pun langsung menyusul Wendy masuk ke kolam berenang Akan tetapi Scott masih tetap di pinggir kolam Dan tidak berniat untuk bergabung dengan mereka Namun bisa dilihat dari raut wajah Scott Yang nampaknya sangat marah kepada kedua temannya Singkat cerita malampun poek Terlihat mereka semua sedang berkumpul di ruangan tamu apartemen Scott Sambil berbincang-bincang santuy dan menikmati sebotol ciwu Dari obrolan itu Masing-masing dari mereka mulai menceritakan Kemana saja kah kalian pernah jalan-jalan ke luar negeri Dan hal apa saja yang belum pernah mereka lakukan Trini mengatakan Selama aku hidup Aku belum pernah melakukan homerun ketika bermain baseball Kemudian giliran Wendy Aku sama sekali belum pernah melakukan silaturahmi kelamin di sebuah pesta Kemudian Jack malah menantang Scott untuk meminum ciwu dengan sekali tegukan Karena dari tadi Jack memperhatikan Scott tidak meminum ciwu tersebut Tak terima dengan hal itu Scott pun langsung membuktikannya Hingga pada akhirnya Scott berhasil menghabiskan ciwu itu dengan sekali tegukan Kemudian Jack mulai menyuruh Miles untuk mengambil rokok gelek yang ada di dashboard mobilnya Ya hitung-hitung untuk menambah kesenangan mereka Lantas Miles pun menuruti suruhan Jack dan berjalan sendirian keluar apartemen Akan tetapi sesampainya di dalam mobil Miles dikejutkan dengan tulisan nama Serena Yang ditulis menggunakan darah pada kaca mobil Jack Tak hanya tulisan saja Hantu Serena juga sudah ada di belakang mobil Sambil membawa garpu di genggaman tangannya Seketika membuat Miles ketakutan dan langsung berlari masuk ke dalam apartemen Scott Saat sudah kembali masuk ke dalam apartemen dengan keadaan ketakutan Miles meminta kepada Scott untuk berbicara empat mata dengannya Lantas mereka berdua pun masuk ke dalam kamar Disini Miles mengatakan Aku melihat sesuatu di luar Yaitu gadis yang kemarin kita buang di dekat tong sampah Saat aku bertemu dengannya Dia memiliki banyak pisau di tangannya Tak berselang lama Jack yang penasarin pun datang Lantas Miles langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Dan apa yang baru saja ia lihat Akan tetapi Jack yang mendengar cerita dari Miles Malah membuatnya marah Sudah kubilang jika kau membicarakan hal ini lagi Dipaihan darah riak waing Jack juga tidak percaya dengan semua omon-omon Miles rontarkan Maka dari itu Jack mencoba memeriksa mobilnya sendiri Kemudian diikuti oleh Scott dan Trini Ketika berada di luar Trini pun mencoba menenangkan Scott yang mulai semakin panik setelah mendengar cerita dari Miles Namun tak berselang lama datang si Jack dan memberitahu Bahwa ia tidak menemukan kejanggalan apapun pada mobilnya Malah ia menuduh bahwa si brengsek Miles telah membohonginya Lantas mereka semua pun kembali masuk ke dalam Disini para wanita menganggap para pria ini sedang keadaan mabuk Jadinya mereka berpelaku aneh Namun tiba-tiba Suara ketukan pintu yang cukup keras kembali terdengar Dan suara itu membuat mereka semua ketakutan Kecuali si Jack Dengan beraninya Jack langsung membuka pintu beberapa kali Namun tidak melihat seorang pun disana Jack juga bertanya kepada para wanita Apakah kalian mendengar suara ketukan pintu itu di luar? Namun para wanita menjawab Kita tidak mendengar suara apapun Di sini para pria pun saling menyalahkan satu sama lain Sampai-sampai Trune ini berteriak sangat kencang untuk menghentikan perdapatan mereka Kemudian Wendy yang memiliki ilmu gaib Dirinya pun mengajak mereka semua melakukan ritual Untuk mengetahui sosok jurik Noun sih yang mengganggu mereka Lantas ritual pun dilakukan dengan banyak lilin di meja Nah disini suasana pun semakin mencekam oleh suara-suara yang menggedor-gedor Kemudian Wendy mulai bertanya-tanya pada sosok jurik itu Siapa yang telah membunuhmu dan kenapa kalian mengganggu kami? Dan seketika membuat Wendy kejang-kejang hingga tak sadarkan diri Yang ternyata tubuhnya sudah dirasuki oleh arwah Serena Lantas arwah Serena pun mengatakan Aku telah dibunuh oleh Jack dan sekarang aku menginginkanmu Jack Jack yang mendengar itu sontak sangat marah dan membantah semua yang dikatakan arwah Serena Sambil mengatakan Shut the fuck up! Aku tahu ini hanya acting Bahkan setelah Wendy sadar Jack masih saja marah-marah Hingga ia memecahkan botol dan mengancam mereka semua untuk menghentikan permainan ini Sementara Trini yang sudah tidak kuat dengan kelakuan dari Jack Dirinya pun mencoba berkata kasar ke arah Jack Tanpa pikir panjang Si Jack malah melukai pipi sebelah kiri Trini Menggunakan pecahan botol Tak terima melihat kekasihnya dilukai Scott pun ikut marah hingga membuat mereka berdua gelut Akhirnya pergelutan itu berakhir setelah Trini menghantam Jack dari belakang Menggunakan tongkat baseball Hingga membuatnya pingsan Akibat keributan itu Sandy pun langsung menghubungi pihak kepolisian dan ambulan Untuk segera datang ke tempat mereka Sementara Miles dan Wendy mencoba mengambil P3K yang ada di kamar mandi Namun tak berselang lama Tiba-tiba Trini dan Sandy mulai bertingkah aneh Di sini Trini bertanya kepada Scott Siapa yang sudah membunuh arwah itu? Scott menjawab Aku tidak tahu Aku tidak tahu Trini terus mengancam kepada Scott Akui saja dan beritahu kami apa yang kau lakukan Mendengar hal itu Tentu saja membuat Scott bingung Kok tiba-tiba pacarnya bertingkah seperti ini Namun tiba-tiba terdengar dari arah belakang yang sepertinya Miles terjatuh dari tangga Saat itu juga Trini langsung menghajar Scott menggunakan tongkat baseball Hingga dirinya pingsan Dan terlihat ketiga wanita itu mulai bertingkah aneh Ditambah hantu Serena pun datang ikut bergabung bersama ketiga wanita itu Singkat cerita Setelah tersadar dari pingsannya Terlihat Scott dan Miles sudah dalam keadaan terika tak berdaya di atas kasur Terdengar juga suara Jack dari arah lantai bawah yang sepertinya sedang disiksa Tak berselang lama datang ketiga wanita itu Dan bisa dilihat Wendy, Sandy sudah menggunakan jas hujan Indomaret Seperti yang digunakan si pembunuh di awal film Kemudian Trini pun mulai membuka celana Scott Dan tanpa banyak omong-omong Si Trini langsung memperkaos kekasihnya sendiri yang sudah tak berdaya Trini terus menggenjot-genjot Scott di hadapan Wendy dan Sandy Hingga cara itu membuat Scott semakin melemas Sayangnya dua laki-laki itu tidak bisa berbuat apa-apa Karena lengan dan kaki mereka sudah diikat oleh lakban Setelah selesai memperkaos Scott Trini pun langsung memakai jas hujan yang sama dengan Wendy dan Sandy Sambil merekam kejadian menggunakan handphone Di saat yang bersamaan Hantu Serena yang menggunakan selimut pun muncul Disinilah adegan kebrutahan pun terjadi Dimana Serena langsung membunuh Miles Dengan menusukan garpu di bagian boolnya secara bertubi-tubi Hingga pada akhirnya Miles pun harus tewas Setelah Miles tewas Kemudian hantu Serena pun membuka selimut yang menutupinya Yang ternyata selama ini Serena tidak modar Melainkan ia sengaja memberikan berbagai teror Pada ketiga pria yang telah berbuat buruk padanya Dan ketiga wanita di apartemen atau kekasih dari masing-masing pria itu Juga merupakan teman Serena yang ikut membantunya dalam setiap pembalasan dendam Kepada pria hidung belatung Itulah alasan kenapa sosok bertopeng bisa berada di dalam ruang sanggar Tiba-tiba saat di awal film Bukan karena sosok itu hantu Melainkan ada beberapa orang yang berpakaian sama Ini juga menjadi alasan kenapa Trini sudah tahu duluan kalau Scott merasa ketakutan Pada intinya semua ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal mistis atau hantu Dan ini semua hanyalah aksi pembalasan yang sudah direncanakan secara matang-matang dan tepat Lantas keempat wanita itu pun memberikan pelajaran kepada Scott Dengan cara memukul-mukul kanjutnya menggunakan tongkat baseball berulang kali Hingga masa depannya suram Namun para wanita psikopat ini tidak sampai membunuh Scott Setelah selesai menyiksa Serena pun mengatakan kepada Scott Kau tahu kami membiarkan kau hidup karena suatu alasan Aku harap kau mengerti Lakukan saja apa yang aku lakukan dan manfaatkan sisa yang ada Dan jangan pernah mencoba menemukan kami Scott Anggap saja kami hantu Tapi jika kau mencoba mencari kami Serena akan mengunjungimu lagi Lantas para wanita pun langsung pergi dari tempat tersebut Dan film pun Anggesan Yowes mungkin sekitu we info Tipusat mengembarkan Saya Dharma yang bertugas di Kominfo Mengucapkan Haturnuhun dan Taluput Saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu Dilancarkan Rezekina Dipermudah segala urus sana Silahkan Bapak Hansip penutupan Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton